Seorang pawang ular di kecamatan Cisarwa, Kabupaten Sumedang, bernama Rosandi Maulana, tewas usai dipatuk ular King Cobra yang dibawanya beratraksi. Dalam video yang diterima, tampak detik-detik bah kobra itu dipatuk ular King Cobra berukuran raksasa. Dalam video tersebut, terlihat bah kobra bertelanjang dada beratraksi dengan seekor ular. Ularnya cukup panjang dan besar. Terlihat dalam rekaman itu, bah kobra bangkit dari posisinya yang duduk merendah, berhadapan dengan seekor King Cobra. Bah kobra lantas berdiri. Dia membungkuk untuk menyampaikan salam kepada penonton dengan posisi dua telapak tangan menempel di depan dada. Dia lalu pergi. Video tersebut kemudian beralih ke bah kobra yang mengenakan kaos hitam dan terbaring. Tampak, bah kobra seperti sedang kesulitan bernafas dan orang di sekitarnya bersiap dengan sebuah ambulans. Sempat dibawa ke puskesmas dan RSUD Sumedang untuk mendapatkan pertolongan medis, bah kobra akhirnya tak tertolong. Ketua Paguyuban Seni Cisarwa Andrian Saputra, mengatakan, Rosandi atau bah kobra dipatuk saat pertunjukan. Ular yang dibawa untuk seni ular itu tiba-tiba ular milik rosandi bersikap agresif. Jenazah bah kobra telah dimakamkan di TPU Desa Cisarwa pada Sabtu, 19 Agustus 2023, pukul 10.30. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!